Intro Apa kabar anak-anak semua? Semoga sekolah sehat dan sentiasa menjaga sekolah hidup sehat Supaya ke depan kita terbindah dari berbagai macam penyakit Dan selamat datang Bapak ucapkan kepada kalian di tahun pelajaran 2020-2021 Semoga kita tetap semangat, optimis dalam menjalani pembelajaran ini Kenalkan nama saya V.E. Hadis Korpul Yang akan mengajari kalian sejarah Indonesia Hari ini kita akan mempelajari sejarah dengan tema Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi Apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah pecahan kecidakpenyatuan Oke? Apa tujuan kita untuk mempelajari ini? Tujuan kita adalah bagaimana supaya kita paham dan mengerti bagaimana proses perjalanan bangsa ini Dalam menghadapi upaya-upaya rongan atas kemerdekaan bangsa Itu terjadi pas ke Indonesia baru saja di TK Dan rongan itu datang dari berbagai daerah di Indonesia Untuk itu, supaya lebih benar dan lebih paham Silahkan bukunya dibuka halaman satu Dan silahkan diperhatikan video berikut dengan sesama Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Pasca Indonesia Merdeka 11 Agustus 1945 Tidak serta-merta kehidupan bangsa Indonesia menjadi baik Pemerintahan baru tersebut dihadapi pada banyak persoalan yang mengancam terjadinya disintegrasi bangsa Ancaman tersebut berasal dari berbagai daerah Indonesia Di antaranya adalah peristiwa Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September Di kota Madiun, Jawa Timur Peristiwa Madiun tidak terlepas dari kejatuhan Perdana Menteri Amir Sharifuddin Atas perjanjian Renville yang dianggap sangat merugikan Indonesia Di mana pada saat itu Wilayah Indonesia semakin sempit Yang hanya sebatas Sumatera Jawa Dan Madura Yang pada akhirnya Digantikan oleh Muhammad Hatta Sebagai Pertana Menteri Indonesia Hingga pada akhirnya Amir Sharifuddin Berpindah menjadi sebuah partai oposisi Dan hal tersebut tidak terlepas dari pulangnya musuh dari Uni Soviet Sehingga banyak kelompok kiri yang tergabung dalam front demokrasi rakyat yang didirikan oleh Amir Sharifuddin Atas hal tersebut Amir Sharifuddin mengkonsolidasikan gerakan Yang tertiri dari Partai Komunis Indonesia Partai Sosialis Indonesia Partai Buruh Indonesia Pemuda Rakyat Dan sentral organisasi buruh seluruh Indonesia Yang terbentuk Dan tergabung dalam front demokrasi rakyat Musuh yang mencanangkan program jalan baru Akhirnya Berniat Untuk membentuk Sebuah pemerintahan Front nasional Atas dasar itu Maka Musuh pun Menggelar rapat raksasa di Jogja Dan dia mengkampanyekan agenda tersebut Berbagai daerah di wilayah Yogyakarta Sejak awal September 1948 Musuh bersama sejumlah pemimpin Bersafari ke daerah-daerah Pada tanggal 18 September 1948 Dengan berkekuatan 1.500 orang pasukan Sumarsono Akhirnya melakukan pengelucutan Dan menawan Sekitar 350 prajurit Siliwangi Dan Brigade Kops Polisi Militer Dan akhirnya Madiun pun sepenuhnya Dikuasai oleh front demokrasi rakyat Dan dijadikan Sebagai pemerintahan Front nasional Berita itu Sampai ke Yogyakarta Pemerintah dan militer Mengambil tindakan tegas Dan Hatta Sebagai perdana menteri Menegaskan Pemberontakan Harus ditumpas Akhirnya Pemerintah mengerahkan militer Dan mempreteli FDR Di Yogyakarta Pasukan Siliwangi Dengan mudah Menumpas Kekuatan di Madiun Pada 29 September Sehari sebelum Siliwangi Merebut Madiun Pasukan berkekuatan Tiga batalion Bersama Tiga ribu orang Dan para pemimpin PKI Melarikan diri Dari Madiun Musuh tewas Musuh tewas Dalam beku tembak Dan sebelas pemimpin Mucak PKI lainnya Dieksekusi mati Termasuk Amir Syarifuddin Syarifuddin Oke Itulah Materi kita Pada hari ini Yang berkaitan dengan Disintegrasi bangsa Di mana Disintegrasi tersebut Datang dari Bagaimana daerah Indonesia Salah satu jahat yang kita bahas Disitu adalah Madiun Peristiwaan yang tidak terlepas Dari konferensi Servil Yang merupakan Indonesia Kemudian Musuh Yang berusaha Membentuk Sebuah pemerintahan Yang berkaitan Komunis Di daerah Madiun Pada akhirnya Gerakan tersebut Diperantas Dan dibasmi Oleh pemerintah Indonesia Di bawah Menteri Pertahanan Saat itu Yakni Hatta Dan pada akhirnya Operasi pun dilakukan Dan Pemerintahan Madiun Dapat Di padangkan Untuk itu Ketika ada pertanyaan Yang kurang jelas Silahkan Anak-anakku semua Tanyakan di diskon Supaya Lebih paham dan menurut Di pemerintahan ini Sekian Dan terima kasih